selamat menikmati sebagai Hayan Memory Tube yaitu mengikis atau mengamplas 3 buah rusuk yang terdapat pada setiap corner nya 3 buah rusuk yang dimaksud adalah 3 buah rusuk yang berhubungan langsung dengan apa ya ini namanya ya cantelan untuk core nya ini cantelan untuk core nya yaitu 1 2 dan 3 jadi ini dikikis atau diamplas supaya bentuknya lebih bulat karena pada tipe alpha yang kelima sisi ini tidak sepenuhnya bulat tapi terdiri dari 3 sisi yaitu ke atas miring dikit dan langsung lurus jadi ada 2 sudut disitu dan ini saya lakukan bukan diamplas tapi dikikir dengan cutter jadi saya serut dikit-dikit sambil ini saya putar ya jadi ini saya putar dan ini saya serut dikit-dikit dan ya sepertinya itu juga yang dilakukan oleh Mr. Hayang hasilnya adalah lebih terasa tidak lock A5 memang bukan tipe alpha yang ngelock tapi sedikit agak ngelock karena sudut-sudut itu jadi dengan dibuangnya sudut ini terasa lebih anti lock lagi anti pop anti lock dan reverse cut corner cut corner yang sangat bagus so I guess this is a perfect cube for you but not for me karena saya seperti yang saya bilang saya tidak terlalu suka dengan kondisi yang agak ada ulir-ulir ya seperti itu karena membuat membuat cube-nya terasa di tangan saya agak tidak stabil but it's good so buat yang mau coba silahkan saya juga mungkin akan mencoba untuk memberikan jasa ini di website mungkin hanya seharga 20 atau mungkin 25 ribu ya murah kalau ini gampang nanti bisa coba sendiri yang kedua adalah tipe alpha terakhir sampai detik ini yaitu tipe alpha 6 sudah datang saya sudah mencobanya ini first impression adalah saat ini di tangan saya kartu cube cube ini sangat elegan kenapa? karena terlihat bahwa seluruh permukaannya rata tidak ada ini tajam ya sudut ini itu tajam jadi saat bertemu dengan edge-nya ini benar-benar smooth rata sekali jadi kesannya mereka memikirkan sampai ke detailnya seperti ini dan bukan hanya minor mechanism doang jadi terlihat sangat elegan mereka tetap memberikan lubang-lubang pada corner ini ini fungsinya saya percaya sebagai mempergampang atau mempermudah cut corner dan memungkinkan terjadi reverse cut corner lalu banyak unikan yang disini yang saya rasa seluruh keunikan A6 ada disini eh sorry seluruh keunikan alpha 5 ada disini di alpha 6 dan tambahan saya akhirnya menyukai tipe alpha yang memiliki ulir di tipe alpha 6 ini karena mereka cukup pintar untuk menyiasati orang-orang seperti saya yang tidak suka ulir yaitu ulirnya sekarang ditanam ke bawah jadi jika Anda mungkin melihat ulirnya biasa ada di tengah-tengah seperti ini dan menonjol maka pada tipe alpha 6 ini bagian ini dibuang jadi sedikit agak di bawah ya mungkin kamera agak sulit tapi ini bagian lebih tinggi dibanding sisi yang ini jadi yang bergesekan sebenarnya adalah ini dan dengan hal seperti ini membuat yang sisi bagian terluarnya lebih nonjol dibanding sisi dalam efek yang diberikan adalah sama yaitu memperkecil friction atau gesekan tapi dari sisi luar ini terlihat stabil karena semuanya saling berdempetan jadi saya jadi suka dengan adanya ulir yang seperti ini lalu kemampuan cut corner sangat bagus ini bisa bisa melakukan lebih dari tiga perapat hampir satu kotak seperti itu tanpa ada hambatan by the way ini yang saya gunakan seperti biasa adalah core Q4U berwarna kuning kali ini ini adalah bentuk X seperti itu terlihat ringki bukan seperti A3F tapi kuat ini cukup kuat bukan cukup memang kuat dan tipe corner jauh lebih membuat hati sedikit agak ngeri juga karena takut patah tapi ini kuat dan bagian center nya juga sekarang ada bolongannya seperti ini dan jika Anda raba di bagian bawahnya ini ini seperti pada tipe Edison ada sedikit gerigi saya rasa ini juga untuk memperkecil friction uniknya adalah lubang ini yang lubang disini ini gunanya center piece nya ini bisa masuk dan ada cantelannya untuk keluar dari lubang ini jadi untuk membuka center piece nya Anda cukup menekan bagian ini yang ada tonjolannya dan center cap saya coba susun lagi pada A5 bisa reverse corner disini juga reverse corner tapi ini reverse corner jauh lebih bagus kalau pada A5 mungkin hanya sekitar 10 derajat seperti pada tipe alpha 6 ini bisa melakukan hampir seterapat kotak dari centernya jadi dikandang lihatnya seperti ini seterapat kotak kira-kira oke ini bisa reverse corner sorry seperti itu oke lalu untuk cut corner bisa seperti dibilang lebih dari 3 perapat hampir 1 kotak dan ini bisa dilakukan both slayer simplet simplet misli di dua-duanya seperti ini bahkan untuk layer 1 dan layer 3 ini melebihi 45 derajat ini tetap bisa melakukan cut corner mudah seperti membelah keju membelah kue bulu piece of cake so kurang tau juga sih sinonim dari Indonesia intinya adalah e-cube ini memanjakan jari anda bagi anda yang finger terke jelek halusannya smooth nya sangat smooth sekali karena sekarang tipe alpha ini parts nya diproduksi benar-benar presisi dan benar-benar rapih tidak seperti alpha sebelumnya yang harus mungkin ada sisa-sisa tonjolan dari fabric catekan selain daripada itu tampilannya seperti ini anda bisa menemukan lambangnya goja disitu disitu sorry seperti ini lalu sebagai tambahan ini adalah stiker set yang belum saya pasang anda akan mendapatkan sebuah kartu yang sedikit agak tidak penting sebenarnya buat kalian keren-kerenan aja ada nomor serinya untuk setiap cube walaupun tidak tertulis di cubenya ya mungkin saya belum menemukan tapi ada setiap cube mempunyai kartu yang di setiap kartu memiliki nomor yang berbeda jadi saya percaya untuk sampai sekarang ini mereka sudah memproduksi sampai sekitar 6.000 cube atau maksimal mungkin sekitar 7.000 kali ya disini ada websitenya anda bisa cek goja3.com tapi tidak dijual langsung disitu ada resellernya disana bisa hantai kontak disini adalah foto Mr. Hayang Zuang sendiri world record blindfold dan ini mungkin saya tidak tahu saya sudah bisa baca bahasa Kong kikong kucu ya kikong mandarin ini mungkin yang pemilik gojianya dan ini gambar pieces dari tipe alpha 6 oke lalu anda akan mendapatkan sebuah sebuah sepasang sorry sepasang stiker set yang warnanya agak sedikit metal ya mungkin kamera bisa cek saya coba refleksikan cahaya di lampu kamar saya agak sedikit metalik dan anda tidak akan mendapatkan warna hitam jadi semuanya untuk black base yaitu stiker putih dan lucunya adalah stiker putih ini dan stiker putih logonya ini beda disini stikernya jadi mungkin agak belang tapi no problem sih kayaknya warna putih yang di logo biasa dengan warna ini agak sedikit abu-abu metalik stiker set nya dapat dua karena disini anda dapat enam row tiga kali enam dan anda akan dapatkan dua buah logo logo goja oke that's all i guess semoga sedikit mempunyai gambaran tentang A6 yang akan saya jual nanti di website saya anda bisa cek harganya di www.linkshop.net pastikan anda membelinya jika anda kolektor dan jika anda memiliki ini karena persediaannya untuk sementara hanya saya hanya coba untuk memasukkan masing-masing lima untuk warna hitam dan putih so be quick grab fast this is whitelings thanks for watching and see you on my next video bye bye